Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan channel Kenan Alon Di kesempatan kali ini saya akan Belajar Menggunakan Dipsi elektronik Yaitu dengan tipe E400 Dimana modul ini Digunakan untuk kontrol engine Tanpa menggunakan Generator Nanti akan saya aplikasikan Untuk unit water pump Yang biasanya Digunakan untuk Water pump nya Ditambang Jadi tampilannya berbeda dengan Modul-modul yang digunakan untuk chainset Dari tampilan belakang disini ada konektor atau soket Yang ini konektor A Ada 18 pin Terus yang sebelah kanan sini ada konektor B Eh konektor C Ada 18 pin juga Terus disini ada Clock Yang digunakan untuk connect Usb ke laptop Dengan menggunakan kabel ini kabel USB Seperti kabel printer Kita colokkan disini Kalau tampilan depannya Display nya seperti ini Ini tombol-tombol untuk Melihat parameter Dari display ini Terus ini ada tombol stop Tombol auto Dan tombol start atau running Nah disebelah kanan sini ada tombol juga Yang digunakan untuk Jazz RPM Yang gambar gelinji ini Untuk nambah RPM Atau menaikkan speed Terus yang gambar kura-kura ini Ketika kita tekan Dia akan mengurangi speed Atau menurunkan speed Sesuai settingan Pada konfigurasinya Jadi kalau kita Ngoder Apa Ngoder Dipsy Dengan tipe E400 ini Nanti akan mendapatkan Soket ini Jadi soket yang Groove nya di pinggir ini Di pinggir Itu untuk Soket A Terus yang di Group Yang satunya lagi Ada groove nya Di tengah Ini di tengah Lock nya Nanti yang ini untuk soket C Seperti ini Ini sudah saya Tandai Untuk nomor-nomor nya Dari pin Ini kabelnya Panjangnya Kira-kira Satu meter Jadi kalau kita Ngoder Apa namanya Ngoder modul ini Sudah include Sama soket Dan kabelnya ini Kita coba Tampilannya Seperti apa Untuk Konfigurasinya Kita paskan dulu Soket nya Terus Kita kasih Power Karena Power supply nya Adalah 24V Dari Battery charger Kita cari Pin nya Yang nomor 13 Untuk Min Dan Nomor A7 Dan Nomor A7 Untuk Power supply Plus nya Ini saya Jember Di nomor Tiga Karena Nomor Tiga Ini Untuk Inputan Emergency Stop Nomor Tujuh Sama Nomor Tiga Saya Jember Karena Nomor Tiga Kalau Nggak Dikasih Plus Nanti Pada Modul Akan Muncul Alarm Emergency Oke Kita Coba Kita Naikkan MCB Untuk Menghidupkan Baterai Dan Modul Nya Dia Muncul Engine At Rest Dan Posisinya Otomatis Disini Yang Untuk Stop Menyala Karena Untuk Setting Teringannya Langsung Di Posisi Stop Ini Tombol Untuk Menggulir Melihat Parameternya RBM Masih Silang 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 Karena Di Modul Ini Sudah Saya Setting Aplikasinya Untuk Engine Elektronik Dengan EJM EMS 2 Yaitu Punya Volvo Engine Address Sama Keatas Ada Engine Address Ini Untuk Auto Terus Ini Untuk Start Karena Tidak Ada Input Sensing Yang Mengindikasikan Bahwa Engine Ini Hidup Jadi Ini Kondisi Start Seperti Ini Aja Ya Crank Sampai Tiga Kali Nanti Setelah Crank Tiga Kali Tidak Ada Sensing Bahwa Engine Itu Hidup Maka Akan Terjadi File Two Star Sekali Lagi Terjadi Alarm Error File Two Star Karena Engine Tidak Hidup Terjadi Tidak 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 Error Nilai Hilang Oke Nanti Kita Belajari Lagi Sampai Terpasang Pada Unit Air Hidup Hidup Tidak Hidup Yen Nanti